Sejarah Tiongkok berumur 5.000 tahun. Selama 5.000 tahun itu 20 dinasti jatuh bangun sebelum akhirnya Tiongkok menjadi republik. Dinasti berganti, sistem pemerintahan tentu berganti. Nggak jarang pula ibu kota juga ikut berganti. Sehingga banyak kota yang sempat menjadi ibu kota Tiongkok. Apalagi pada saat ibu kota Tiongkok itu pecah menjadi berbagai negara, ibu kota itu lebih dari satu. Maka banyak banget kota-kota yang pernah jadi ibu kotanya Tiongkok. Dari sekian banyak kota-kota yang pernah jadi ibu kotanya Tiongkok, di video ini Intan mau ngebahas 4 ibu kota Tiongkok yang paling terkenal dan diakui sejarawan. Saya Ciani How, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dinasti. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dainasti ini, supaya channel Dainasti ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message. Message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video. Dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Ibu kota kuno yang pertama adalah Sian. Sian ini ibu kota dari 13 dinasti di Tiongkok. 13 dinasti itu apa aja? Nah ini Intan nggak ngap-apal, mesti ngerepek. Yang pertama yaitu Dinasti Co-Barat di tahun 1046-771 sebelum Masehi. Kemudian Dinasti Chin pada tahun 221 sebelum Masehi sampai 207 sebelum Masehi. Dinasti Han Barat 202 sebelum Masehi sampai tahun 9. Dinasti Chin tahun 9-23. Dinasti Han Timur tahun 25-220. Dinasti Chin Barat tahun 265-316. Dinasti Cao tahun 304-329. Dinasti Chin 351-394. Dinasti Chin Akhir tahun 384-417. Dinasti Wei Barat 535-557. Dinasti Chou Utara 557-558. Dinasti Sui 581-618. Dan Dinasti Thang tahun 618-907. Setelah Kaisar pertama Tiongkok yaitu Kaisar Jin Sehuang mempersatukan Tiongkok. Kaisar Jin Sehuang memilih si Han yang dulunya itu namanya Chang'an sebagai ibu kota Tiongkok. Intan pernah bahas tentang Jin Sehuang. Ada playlist khusus tentang Jin Sehuang. Bagaimana kehidupannya dia. Bagaimana dia mempersatukan Tiongkok. Dan orang-orang yang ada di belakangnya. Buat teman-teman yang belum nonton ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Si Han ini juga titik yang paling timur di jalur sutra. Apa itu jalur sutra? Kemarin Intan baru bahas jalur sutra. Itu adalah jalan perdagangan yang menghubungkan barat sama timur. Buat teman-teman yang belum nonton ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah jalur sutra itu didirikan. Si Han itu menjadi pusat peradaban Tiongkok. Dan kemakmuran ibu kota Si Han itu puncaknya berada pada dinasti Tang. Kalau teman-teman mau pelesiran ke Tiongkok. Boleh banget loh mampir ke Si Han. Karena di Si Han itu banyak tempat-tempat bersejarah. Seperti yang pertama pasukan Tanah Liat. Pasukan Terakota ini sampai diakui UNESCO. Sebagai situs yang harus dilestarikan. Apa sih pasukan Tanah Liat itu? Itu patung-patung yang bertugas menemani Kaisar Jinsehuang di Alam Baka. Maksudnya kayak gimana? Intan pernah buat satu video sendiri tentang pasukan Tanah Liat ini. Buat teman-teman yang belum nonton ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang kedua pagoda tayan. Pagoda tayan ini pagoda yang usianya 1300 tahun. Di pagoda ini tersimpan benda-benda buddhist dari India. Yang dibawa oleh Biksu Tang Suen Chang alias Tong Samcong. Kerasakti boleh fiktif. Patkai boleh fiktif. Tapi Biksu Tangnya, Biksu Tong Samcongnya itu beneran ada. Dan Biksu Tong juga melakukan perjalanan ke barat. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Biksu Tong. Di deskripsi Intan taruh. Kalau teman-teman penasaran apa saja sih yang dibawa Tong Samcong selama perjalanan ke barat. Silahkan mengunjungi pagoda tayan. Yang ketiga benteng Xi'an. Benteng Xi'an ini adalah salah satu pertahanan militer kuno terbesar di dunia. Usianya sudah 650 tahun. Benteng ini didirikan saat pemerintahan Kaisar Chuyuan Chang. Kaisar pertama dinasti Ming. Berkat benteng ini, dinasti Ming itu gak gampang dijebol oleh musuh. Kalau teman-teman sudah melihat benteng Xi'an ini, teman-teman akan merasa wow. Wow-nya itu bukan karena estetik, bukan karena mewah gitu ya. Tapi karena pertahanannya, arsitekturnya itu sangat-sangat defensif. Ada 5.948 benteng khusus prajurit yang dapat melihat dan menembak musuh dari sisi dalam. Yang keempat, teman-teman juga bisa mengunjungi bell tower dan drum tower. Ini juga dibuatnya pada saat dinasti Ming. Di situ teman-teman bisa melihat lonceng dan drum raksasa. Yang merupakan alaran tanda bahayanya orang-orang Tiongkok pada zaman dulu. Oke sekarang kita masuk ke ibu kota no kuno nomor 2 yaitu Beijing. Beijing ini sudah dipercaya menjadi ibu kota sejak 3000 tahun yang lalu. Sejak dinasti Chow Timur. Dia sudah jadi ibu kota di mana dinasti Chow Timur itu tahun 770 sebelum masehi sampai 256 sebelum masehi. Tahun 1267 dinasti Yuan itu mengambil keputusan memilih Beijing menjadi ibu kota menggantikan Xi'an. Setelah itu dua dinasti, setelah dinasti Yuan yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing juga ikut-ikutan. Memutuskan bahwa Beijing menjadi ibu kotanya sampai sekarang. Di Beijing itu juga banyak banget tempat-tempat yang wajib banget, layak banget untuk dikunjungi. Seperti yang pertama Forbidden City. Forbidden City itu istananya Kaisar pada saat dinasti Ming dan dinasti Qing. Intan ada rencana sih untuk membahas Forbidden City ini satu video sendiri. Teman-teman ada yang tertarik Intan ngebahas Forbidden City? Ntar Intan bahas nggak ada yang nonton tuh. Buat teman-teman yang tertarik komen ya di bawah. Yang kedua Temple of Heaven. Temple of Heaven ini adalah pagoda kuil tempat Kaisar-Kaisar itu bersembayang. Yang ketiga Great Wall. Loh Cintan, Great Wall itu kan membentang banyak kota-kota yang ada Great Wall-nya. Iya, tapi khusus Great Wall yang ada di Beijing ini beda sama bagian Great Wall yang lain. Intan pernah bahas ya satu video sendiri tentang Great Wall. Di mana Great Wall itu saking panjangnya sampai bagian-bagiannya Great Wall itu dikasih nama untuk mempermudahkan pengunjung. Yang paling terkenal itu Pak Tailing. Kenapa kok Pak Tailing? Soalnya di Pak Tailing itu sudah ada pegangan tangannya. Dan anak tangganya itu nggak tinggi-tinggi. Jadi orang yang cacat tubuh ataupun orang yang sudah tua-tua, sudah berumur itu masih bisa untuk naik. Di bagian Great Wall yang lain, anak tangganya itu tinggi-tinggi loh sampai selutut gitu. Soalnya kan memang dulu itu Great Wall yang kesana itu tentara-tentara yang cenderung cowok-cowok dan muda-muda. Di Pak Tailing ini sudah direnovasi sehingga ramah untuk orang tua dan teman-teman yang cacat tubuh. Ibu kota Tiongkok kuno yang ketiga adalah Loyang. Loyang itu dipercaya menjadi ibu kota di 13 dinasti sejak dinastisya. Dinastisya itu dinasti pertamanya Tiongkok di tahun 2100 sampai 1700 sebelum masehi. Setelah itu dinasti Shang, dinasti Cao Timur, dinasti Han Timur, negara Wei, negara Wei itu di Three Kingdom, negaranya Cao Cao ya. Dinasti Chin Barat, Wei Utara, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Liang Akir, dinasti Tang Akir, dan dinasti Jin Akir mempercayakan Loyang sebagai ibu kotanya. Keunikannya Loyang itu tidak tertandingi guys. Bahkan Loyang ini adalah pusat budaya lo asal-muasal sumber peradaban Tiongkok. Loyang ini pusat ekonomi dan budayanya Tiongkok dan worth it banget untuk dikunjungi. Di Loyang ada perguruan Shaolin yang terkenal di seluruh dunia. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang perguruan Shaolin. Ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain perguruan Shaolin, di Loyang juga ada kuil kuda putih. Kuil buda putih itu kuil budis pertama yang usianya 2000 tahun. Selain itu juga ada museum Loyang. Di sini ada lubang pemakaman kuda dan kereta kerajaan yang umurnya itu 2200 tahun. Ibu kota kuno yang keempat, yang terakhir adalah Nanjing. Teman-teman tahu kisah tiga negara kan? Di kisah tiga negara ada negara Su, negara Wu, sama negara Wei. Negara Wu itu yang mimpin adalah Shenjuan. Shenjuan memilih Nanjing untuk menjadi ibu kota di daerahnya. Setelah itu Nanjing menjadi ibu kota di lima dinasti berikutnya. Yaitu dinasti Chin Timur, dinasti Song, dinasti Chi, dinasti Liang, dinasti Chen dari dinasti selatan. Sampai di zaman modern ini kalau ada kondisi darurat, ibu kotanya Tiongkok kan Beijing ya. Itu bisa lho berpindah ke Nanjing. Di Nanjing ini itu juga banyak tempat-tempat bersejarah. Seperti kuil konfusius yang usianya sudah 1700 tahun. Museum Xiaoling. Museum Xiaoling ini ada makamnya Kaisar Cu Yuen Chang, Kaisar pertama dinasti Ming. Dan yang ketiga adalah Museum Dr. Sun Yat-sen. Siapa Dr. Sun Yat-sen? Dia adalah tokoh yang mengubah wajah Tiongkok. Yang dari monarki menjadi republik. Intan pernah bahas juga tentang Dr. Sun Yat-sen. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Itu tadi empat ibu kota Tiongkok kuno yang paling terkenal dan diakui oleh sejarawan. Oke sampai disini dulu bahasan Intan tentang empat ibu kota kuno. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty-dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dynasty-dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.